Kembali lagi di channel ini, setelah kemarin kita sudah coba bagaimana menggabungkan data secara vertikal menggunakan pernyataan set Ini merupakan video lanjutannya, sekarang kita akan menggabungkan data menggunakan pernyataan merk Nah kemarin kan kalau di set dia untuk menggabungkan data secara vertikal ya Nah disini sudah ada contohnya ya, jadi kalau yang mau contohnya lihat aja di deskripsi Jadi kita langsung copy paste aja contohnya ini ke tab editornya Kemudian kalau kita lihat lagi dari atas, ini masih sama seperti yang kemarin Ada option no date no numbernya Kemudian di data siswa 1, kalau kita lihat ada variable nama, ini sebagai karakter karena ada tanda dolarnya Kemudian variable nes juga, kemudian variable jenis kelamin Ini bisa dilakukan operasi matematis ya, karena tidak ada tanda dolarnya Nah ini untuk data yang pertama, diberi nama siswa 1 Kemudian data yang kedua dengan nama siswa 2 Kalau kita lihat disini, variable yang pertama itu variable nilai Nah variable ini akan dibaca sebagai numerik atau bisa dilakukan operasi hitung ya Ini dia untuk nilainya Kemudian variable yang kedua itu ada huruf, ini akan dibaca sebagai karakter Nah nanti ketika kita menggunakan pernyataan merk, kalau kita lihat disini Nah merk G dari siswa 1 dan siswa 2 ya Atau digabungkan Penggabungannya itu nanti Yang nilai sama huruf ini akan bertambah ke kanan sini Jadi kalau kita coba melakukan run, biar langsung lihat aja ya outputnya bagaimana Nah ini dia outputnya, kalau kita lihat sebenarnya yang gugus data 1 tadi cuma sampai Sampai sini kan, jenis kelamin Nah karena kita gunakan pernyataan merk, maka bisa ditambah ke kanan Jadi ada nilai sama huruf Nah untuk import dan ekspor data lanjut ke video berikutnya